Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu berjumpa kembali Masih sepotar pengelolaan kinerja guru ya menggunakan PMM Bapak dan Ibu nanti dalam pengembangan pengelolaan kinerja guru Bapak dan Ibu akan diminta ya untuk memilih indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja Jadi untuk guru nanti akan ada 8 ya Bapak Ibu ya akan ada 8 pilihan indikator praktek kinerja Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa memilih dari salah satu indikator ini dari 8 yang pertama adalah keteraturan suasana kelas Bapak Ibu ini yang pertama Jadi ini nanti adalah indikator yang pertama keteraturan suasana kelas Penjelasannya adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar Bapak Ibu nanti silahkan cari mungkin dokumen pendukung ya yang relevan dengan keteraturan suasana kelas Contoh misalnya pelatihan tentang manajemen kelas sesuai dengan dimensi manajemen kelas Berikutnya adalah yang kedua penerapan disiplin positif Bapak dan Ibu Jadi yang pertama tadi adalah keteraturan suasana kelas dan yang kedua adalah penerapan disiplin positif Penjelasannya adalah upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama Nah disini masih dimensinya adalah manajemen kelas Bapak Ibu nanti di dalam penerapan ini bisa menggunakan kegiatan yang dihasilkan dari pelatihan mandiri guru PMM Jadi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti PMM dan dapat sertifikat hasil dari aksi nyata nanti bisa di-upload untuk topik ini atau indikator ini Kemudian yang berikutnya adalah umpan balik konstruktif Umpan balik konstruktif ini adalah disini saya jelaskan Bapak dan Ibu upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik Bapak Ibu ya ini adalah umpan balik konstruktif penjelasannya dimensinya adalah dukungan psikologis Kemudian yang keempat perhatian dan kepedulian Jadi perhatian dan kepedulian yaitu upaya memberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instriksik Dimensinya adalah dukungan psikologis Kemudian yang kelima yaitu adalah ekspektasi pada peserta didik yaitu penjelasannya upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instriksik Belajar instriksik ini adalah motivasi dari dalam dirinya Dimensinya ini adalah dukungan psikologis Kemudian yang ke enam yaitu adalah aktivitas interaktif Bapak Ibu ya aktivitas interaktif disini penjelasannya adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran Dimensinya adalah metode pembelajaran Kemudian yang berikutnya yaitu instruksi yang adaptif Instruksi yang adaptif penjelasannya adalah upaya penyesuaian praktek pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran Dimensinya adalah metode pembelajaran Kemudian yang terakhir yang ke delapan Bapak dan Ibu yaitu adalah instruksi pembelajaran penjelasannya adalah upaya penjelasan terstruktur upaya tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran Dimensinya adalah metode pembelajaran Bapak Ibu disini akan saya berikan contoh ya saya sudah memilih ya namanya adalah penerapan disiplin positif Bapak dan Ibu disini saya sudah melakukan upload ya atau input Bapak Ibu ya rencana tentang hasil kerja jadi saya menggunakan pelatihan pendidikan guru penggerak ya karena saya adalah guru penggerak rekognisi ya di angkatan delapan dan saya menggunakan pelatihan itu ya sebagai rencana hasil kerja dan disini poinnya adalah 128 poin Bapak Ibu juga bisa menggunakan kegiatan yang lainnya contoh adalah simposium seminar lokakarnya ini 4 poin dan sebagainya Bapak Ibu ya disini Bapak Ibu bisa memilih yang relevan kalau sudah masuk ke tugas tambahan Bapak Ibu silahkan dipilih rencana hasil kerja ya baik Bapak Ibu sebagai wakil kepala sekolah ya program sekolah kemudian kepala perpustakaan dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa pilih salah satunya Bapak Ibu itu informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati